Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Bu Bapak, Serasa Terkasih, kaum muda, adik-adik Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Hari ini Selasa 7 Februari 2023 Kita akan mengambil dari Injil Markus, bab 7, ayat 1-13 Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa alitaurat dari Yerusalem Datang menemui Yesus Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya Tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang Dan kalau dari pasar mereka juga tidak makan Kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas tembaga Karena itu orang-orang Farisi dan alia-alitaurat itu bertanya kepada Yesus Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita Mengapa mereka makan dengan tangan najis Jawab Yesus kepadanya Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu Hei orang-orang munafik Sebab pada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadat kepadaku Sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia Yesus berkata kepada mereka Sungguh pandai kamu Mengesampingkan perintah Allah Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri Karena Musa telah berkata Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati Tetapi kamu berkata Kalau seorang berkata kepada bapak atau ibunya Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu Sudah digunakan untuk kurban Yaitu persembahan kepada Allah Maka kamu membiarkan diri Untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun Bagi bapak atau ibunya Dengan demikian Sabda Allah kamu nyatakan Tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Ibu Bapak sudah senterkasih Kita dibimbing Tuhan Untuk menjadi pribadi yang sungguh total Memuliakan Tuhan Saya kutipkan Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Semoga iman kita Hidup keagamaan kita Tidak hanya di dalam bibir Namun sungguh sampai kedalaman hati Sehingga iman kita dalam Iman kuat kita tangguh Iman kita kuat Dan semoga kita mampu untuk mewujudkannya itu Maka ketika kita bertumbuh di dalam iman Kita harus berani Belajar Untuk lebih tahu tentang agama Lebih tahu tentang Tuhan Rajin membaca kitab suci Berani menjadi petugas-petugas liturgi Nah ambil kita contoh Petugas liturgi Kalau misalkan menjadi lektor Tidak hanya bisa membaca Namun mau belajar liturgi Mau membaca kalender liturgi Mau membaca buku-buku liturgi Sehingga sungguh Ketika dia menjadi lektor Belajar Sehingga kemampuannya Keterampilannya bertambah Bukan hanya keterampilan membaca Nah semoga kita sungguh-sungguh Mau bertumbuh Sehingga hidup kita Makin tangguh imannya Dan makin kuat Bahkan bisa menjadi berkat 7 Februari Adalah hari yang istimewa Bagi Romo Gereja Santa Maria Bunda Allah Yaitu saya ini Karena di tanggal 7 Februari Adalah tanggal dimana Saya hadir ke dunia Saya dilahirkan ke dunia Maka sungguh Mohon doa Berkatnya Dukungannya Supaya bisa Menjalankan perutusan Menjalankan panggilan imamat Untuk melayani Dan menjadi berkat Untuk keselamatan jiwa-jiwa Dan semoga Di tambahnya usia ini Berkah Allah tercurah Sehingga Saya juga bisa Menjadi berkah Untuk Umat yang dipercayakan Kepada saya Dan semoga Di ulang tahun ini Semakin bisa Membawa Kebaikan Demi Kemuliaan Tuhan Di dalam Pelayanan Dan semoga Ini berkenan Di hadirat Tuhan Karena ulang tahun Ini ada Lilin ini Make a wish Tiup Lilinnya Ya Terima kasih Semoga Tuhan Memberkati Sehingga Saya Makin Bisa Menjadi Berkat Dimulia Karena Tuhan Kini Dan sepanjang Masa Salam Berkat Penuh Semangat Berkah Dalam Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Amin